jangan lupa like, komen, dan subscribe channel keputusan dan channel soko oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kali ini lebih tadi membuat unho tentang soko deker ya soko ini beat beat pokoknya beat yang kayak gini ya jadi yang keluaran gak tau kenapa ini kita pake shock variasi yang seperti ini seperti ini ya ini kalau dipasang di sini ini dipasang di beat itu kandas sedikit gak terlalu kandas tapi rapat ya jadi dia itu rapatnya ya di sebagian sini cuma pas masukan itu agak di apa ya ditekan sedikit aja kalau dari dalam sini gak kelihatan ya pokoknya kandas sedikit ya dia sudah nempel lah sudah nempel tapi gak terlalu ganjel dia kalau yang ini ya kalau sini sih aman-aman aja aman-aman aja hanya masalahnya di bagian sini cuma iya kandas sedikit bukan sedikit ya udah nempel cuma kan gak kandas ke atas ya kalau masalah bawahnya yaudah aman terus kalau ini jaraknya sini sedikit sekali ya paling berapa senti tiga mili ya jaraknya sih saringan udara dengan pernya ini pinggilan per karena terlalu besar dia nah itu kalau bawahnya sama sampai sini juga sama gak ada gangguan sampai sini aja dia pas kasih masuk itu ya harus di apa ya dipaksa sedikit lah agar si atasnya ini yang pengaitan di atas ini bisa masuk di bautnya udah itu aja infonya mungkin kalau tampilannya ya saya buat ini bisa dilihat sendiri nah ini ini hampir kandas dia karena terlalu besar ya tapi mainnya ya aman gak gak ngaruh ya gak ngaruh sama sekali kalau mau nyetel ya kalau udah terpasang begini ya nyetelnya gampang tinggal masukkan kunci terserah mau bersih juga yang ukuran dengan ini ya sesuaikan dengan ukurannya ini terus diputar ke kiri kiri ke kiri ya ke kiri seperti akan dicontohkan seperti ini ya nah ini seperti ini ya putar ke kiri sampai dengan kekerasan yang diinginkan kalau mau lentur ya kalau mau lentur ya ini sudah lentur sekali ini nah kalau mau lenturkan ya ke kanan kalau mau kencang ke kiri mengkencangkan pernya ini ya jadi bukan ukurannya yang berubah misalkan ini mau diputar yang ukurannya itu tetap ya cuma kekerasan pernya ini dia bertambah lebih keras ya lebih rapat ke bawah kalau untuk harian gimana mas ya oke 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 aja ya maksudnya no problem kalau standar ukurannya yang harian itu biasanya pribadi setel di bagian tengah ya jadi imbang ya ketika buat goncengan ataupun sendiri imbang di tengah kalau beban yang agak berat nah itu kita turunkan ke bawah ini misalkan untuk beban yang agak berat kita turunkan paling bawah sekali jadi pernya itu lebih keras lagi kalau standar ya pribadi tengah edistel di tengah saja kalau yang atasnya ini ya masih bawaan pabrik jika lo sudah dipasang terus dirasakan kalau jeduk bisa diturunkan di tengah sini ini tajam ya dengan cara ya gampang sekali ya ini gak ada penangan cukup diputar pakai kunci mana dia nah seperti ini masukkan disitu sudutnya udah putar-putar aja ini masih setelan pabrik ya udah sekian aja sekian terima kasih ya pokoknya tampilan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati